Senin petang, puluhan warga desa sumber petung kecamatan Ranu Yosolumajang mendekati lokasi tewasnya Tasrib, pria berusia 55 tahun. Petani di area perkebunan kayu sengon ini tewas mengenaskan dengan luka bacok di sekujur tubuhnya. Bahkan tangan kanan korban putus akibat sabetan senjata tajam. Tidak ada saksi mata, tiba-tiba warga dikagetkan dengan kabar penemuan mayat Tasrib. Sejumlah warga bersama polisi membawa jasad korban ke Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang untuk diotopsi. Pelaku pembunuhan ini ternyata HR, warga desa Papringan Kecamatan Kelakah, Lumajang. Usai beraksi, tersangka langsung menyerahkan diri ke polisi. Tersangka dendam, korban membawa istrinya ke Kalimantan tahun 2006 silam. Mengetahui korban bersama mantan istrinya kembali ke rumahnya, tersangka langsung membalas sakit hatinya. Beberapa luka bajak tadi itu yang jelas dari punggung, tangan kanan putus, kemudian kaki juga, tangan juga kaki kiri. Kini tersangka mendekam di sel tahanan Mapolsek Ramiyoso. Tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Nur Hadi Wicaksono, kontributor Lumajang, Jawa Timur.